Kalau kita mau bikin usaha Kita pakai lapaknya orang Ada biaya sewa gak? Ya pasti Ya karena kita cari untung disitu kan Jadi apalagi ya Karya cipta yang kamu comot itu Buat cari uang guys Viral kamu memakai karya seseorang Itu sama kayak kamu Pakai barang orang Tapi kamu gak izin Gak ngomong Gak barokah ya Kalo Kodai maling Halo guys Ketemu lagi di Hype Techno Podcast Edition Podcastnya Anak Muda Indonesia Ini adalah episode ke 32 guys Masih bersama saya Anthony Skywalker Ditemani sama my big bro Harry Su Oke Oke guys Oke guys Ini adalah edisi digital marketing ya bro Digital marketing kita sudah lama agak meninggalkan Karena kesibukan Karena banyak sekali narasumber Narasumber yang masuk dan masih banyak yang ngantri guys Jadi maaf ya Yang request Yang request untuk jadi narasumber Ya tolong bersabar Tolong bersabar ya Karena tenaga kita terbatas Ini nyelipin ini Ini nyelipin ya Nyelip-nyelip ya Jadi kita berselip-selip ini So bro So bro Terakhir kita ngobrol soal Soal pentingnya digital promotion Pentingnya bookmark Hashtag Untuk mendorong Search engine optimizer ya SEO ya Jadi Pentingnya Social media interaction Ya Interaksi social media Kemudian kita Kemarin Sempat mengupas Soal digital promotion ini Contoh-contohnya seperti apa Kemudian Social media interaction itu seperti apa Kemudian direct message seperti apa Ya Kemudian kita juga membahas Apa How To create Commercial contentnya ya Ya Jadi Membuat konten itu Tidak boleh sembarangan ya Betul Kita harus memikirkan Maksud dan tujuan Betul Jadi harus Dipikir matang Ya Dan setiap social media itu Punya Karakter beda Betul Contoh kita kalau main di tiktok ya Yang aku Susah untuk ngikuti itu Untuk sekarang Bingung Gak soalnya gini bro Kalau tiktok memang Ya jujur aja sih Bukan eranya kita Cuman Kita harus bisa sih Mulai-mulai Bisa untuk memasuki Karena apa ya Karena Yang jalan itu Jamannya Jamannya udah kayak gitu ya Yang jalan itu Dan bahkan Kadang-kadang itu Kalau tiktok itu Nyeleneh ya Ya Jadi gak Gak sesuai sama Gak ada hubungannya Gak ada hubungannya Jadi itu juga karakter-karakter Yang harus kita Pelajari Dan kemudian Ini guys Cara mempromosikan Secara broadcast Yang offline Ya televisi Contoh Dan sosial media itu Sangat Sangat beda Jauh berbeda Sangat beda Jadi kalau bisa kita kasih Cluenya ya Kalau kita Di dunia broadcast Yang Yang belum online Ya Artinya yang main On air Secara frekuensi UHF Lang Ya gitu ya Itu kan Kita tidak bisa menembak Langsung Siapa yang melihat Betul Jadi Spread ya Ya Jadi harus Cara melihatnya Global Dan Cara Mempromosikannya Pakai bahasa-bahasa iklan Betul Ya Pakai bahasa-bahasa iklan Yang Tidak Apa ya Tidak Hanya gelu-gelu aja Yang kita kasih Jadi kayak Pancingan-pancingan ya Jadi Membuat orang penasaran Gitu ya Lebih kayak gitu ya Tapi sebenarnya gini bro Ada beberapa Yang dulu mendobrak itu Satu Saya ingat itu Sampurna Oh iya Yang ada hubungannya Sampurna itu yang gak ada hubungannya Itu Dia yang pertama kali Membuat iklan-iklan yang Sebetulnya Itu kenapa bro Karena peraturan Awalnya karena peraturan Karena Yang aku pernah ngomong tuh ya Rokok itu kan Kalau mengiklankan Dia tidak boleh Melihatkan fisiknya Kemudian menunjukkan Orang lagi ngerokok Dan menunjukkan Bahwa dia rokok gitu loh Akhirnya mereka Kreatif Ya Jadi caranya begitu ya Mau gak mau kan Karena dia punya budget Untuk promo Mau cuman bingung Naruh budgetnya ini dimana Saya ingat dulu Waktu yang keren itu Iklannya rokok Malburu Itu keren-keren Tata-tata Ya Dan Ya kan gak ada hubungannya Dan gak ada hubungannya Dan jangan salah Dan jangan salah Meninggalnya Yang bintang iklan itu Ya karena kanker Ya Yang pake topi koboy itu loh Ya Yang terus Ya udah tua itu Kena kanker Ya ini Ini untuk yang mungkin Yang tua-tua Ya Kalau yang mudah-mudahan Ya gak tau Ya Sebagai contoh Bokapku aja ya Bokapku kan orang tembakau Ya meninggalnya kanker juga Walaupun dia bukan Proko ya Tapi Dia Mau gak mau kan Lester Ya Kayak gitu ya Jadi itu memang ya Konsekuensi profesi guys Jadi kalau Kalau risiko kita apa ya Podcast ini apa ya Banyak omong ya Risikonya Risikonya banyak omong Gak bisa ngerem Kalau ngomong Kepingin marketing Ketemu orang Marketing Di mana-mana Jadi Market Akhirnya Ya Akhirnya ditolakin ya Biasa aja Gak ada masalah Gitu ya Jadi itu ya Kemudian Kita kemarin Membahas itu Dan guys Kalau kalian Kepingin tahu Apa namanya Materi-materi sebelumnya Dan Sebenarnya sih Harus tahu Harus tahu ya Harus tahu Supaya kita Tahu kita nih Ngomong soal apa Jadi itu Di deskripsi Wah udah bener bro Betul Di deskripsi itu Akan aku kasih link-linknya ya Jadi link Digital marketing Ada link Musik segmen Nah yang terbaru guys Link Raja Hype Raja Hype Herisu guys Jadi Raja Hype kita ini ya Ini Ini kita Gimana rasanya Menjadi Raja Hype Biasa aja Biasa aja Gak boleh ya Kalau jadi Raja itu Menunjukkan kekayaan Gak boleh ya Betul Itu Itu bahaya Itu bahaya Akhirnya apa Aku yang mau ngomong Iya Nanti akhirnya Diselidiki macam-macam Ada yang gak bener Keselip Udah lah Sebetulnya gini Kita Ada pesan dari ahli-ahli Psikologi itu ya Ada tiga hal Yang kita gak boleh Sampaikan ke publik Kamu masih inget itu Tiga hal ya Satu adalah Berapa penghasilan Berarti kekayaan kita Gak boleh Gak usah Karena itu memancing orang Untuk Ngerecokin kita ya Sebenarnya Banyak hal sih Kalau masalah kekayaan itu Banyak Pertama Ngerecokin Masalah Usaha pasti Kedua Yang jadi masalah adalah Kalau yang punya niat jahat Yang mau jadi target Kejahatan Sebetulnya gak Gak niat Gak niat Punya Punya niat kejahatan pun Dicari-cari bisa kan Iya Ya otomatis lah Otomatis Pasti jadi target lah Terus ketiga Kasian lah Maksudnya gini Jangan memperlihatkan Kesenjangan yang terlalu nemen Iya Iya Terus Ya bagus sih Bagi orang yang positif Itu orang bisa membangun impian Tapi kalau Ya Kalau orang Mindsetnya udah keliru Jadi sirik Betul Sirik tanda tak mampu Kalau zaman aku Sirik tanda tak mampu tuh Siapa musuhnya Juwita ya Ingat gak Itu di majalah bubu Tue Berarti awal dewe Majalah bubu guys Yang zaman dulu lagi Nah terus kemudian Yang tidak boleh kita perlihatkan Ini mungkin tips juga ya Untuk digital marketing ya Kamu melakukan kegiatan usahamu Boleh Tapi kamu gak usah menunjukkan hasilnya Ada Rule-rule yang tetap Kita gak boleh langgar gitu Jadi Secara private ya Privacy ya Privacy kita harusnya dijaga benar Dijaga benar Terus Kedua adalah Pasangan Betul Kita tidak boleh terlalu menunjukkan Pasangan kita Ya Sekedar Menunjukkan bahagia Oke Karena apa Itu akan memancing orang-orang Yang akan merusak hubungan kita Betul gak Dengan cara apapun Pasti Misalkan pesaing usaha Ya Karena Banyak orang-orang yang Dijatuhkan lewat Pasangannya Atau Dia kasih umpat Seperti kasus Mantan ketua KPK dulu Ya Mantan ketua KPK Terus Ya Ya ini dalam tanda kutip Mantan Gubernur Ya Betul Ya Kota besar lah Belum tentu Dia salah ya Tapi jadi kelihatan salah Betul Ya Jadi Cara-cara Jadi Makanya Si Ahli Psikologi itu ngomong Bahwa ya Pasanganmu jangan kamu umbar Di depan umum Karena Ya itu Orang akan melihat Kelemahanmu disitu Betul Ya Kelemahanmu adalah Pasangan Pasangan ini Termasuk Semua ya Termasuk anak juga Pokoknya family lah Ya Ya gak usah Nemen-nemen lah ya Ya boleh memperlihatkan Tapi jangan terlalu Ya Nemen lah Maksudnya Bahagia itu Keep aja di Antara keluarga Bahagia itu enak Kalau kita rasakan sendiri Ya betul Terus satu lagi Berapa sih Berapa penghasilanmu Kemudian Siapa Oh apa rencanamu Rencanamu Apa rencanamu ke depan Big planmu ke depan Jangan guys Ini Ini saya ngutip Dari Ada pembicaraan Antara Kalau gak salah Helmi Yahya Sama Deddy Kobusir Waktu itu Dia ngomong kayak gini Helmi Yahya ini Dia tidak puas Terhadap satu PH Karena dia Menceritakan Rencananya ke PH itu Dan akhirnya Tidak dipakai Sama PH itu Dianya Tapi rencananya dipakai Itu sering guys Ini ya Itu masalah hak cipta ya Hak patent ya guys Hargai hal-hal yang original Jadi kayak hype techno ini Semua original Betul Betul gak Yang kita kasih kasus apa Kasus kita sendiri Kasus sendiri Punya kita sendiri Jadi guys Saya ingatkan Hargai semua original Karena Itu sama kayak Kamu Maka barang orang Tapi kamu gak izin Gak ngomong Gak ngomong Nah Sekarang aja Kalau kita Mau bikin usaha Kita pakai Lapaknya orang Ada biaya sewa gak Ya pasti Ya karena kita cari untung Disitu kan Jadi apalagi ya Karya cipta yang kamu comot itu Buat cari uang guys Terutama komersil Terutama dikomersilkan Ya dikomersilkan ya Waduh Ya itu Ya di beberapa hal Memang gak terlalu Ini sih Orang tidak terlalu melihat Karena kamu belum besar Betul Ketika kamu sudah besar Jadi masalah Akan dikecil kamu Itu akan timbul konflik Kalau jadi besar Ketika kamu masih kecil Ya gak direken Gak Gak ngereken lah Bukan gak jadi masalah Sebenernya jadi masalah Cuman gak direken Gak direken Karena itu Apa? Gak direken itu bahasa Nginya apa ya? Jadi gubris Gak di Gak dihiraukan Gak dihiraukan ya Bibi pinter Ini disebut Saya ketahu Jadi ya bener Karena menurut dia Terlalu remeh-temeh Tapi ketika kamu Menjadi besar Karena karya Dalam kata kutip Viral Ya viral Kamu memakai karya seseorang Pasti kamu dikecil Aku pun akan gitu Tak kecil Gak Anoku Dewi Dilarang Kan gitu kan Jadi gitu Nah itu tadi ya Jadi artinya Itu juga harus diperhatikan Ketika kita melakukan Digital Promotion Hal-hal seperti itu Harus Diperhatikan Lagunya original Gak Gambarnya nyomot Gak Betul Jadi itu Akan jadi Istilah Gak barokah Kalau Kalau kita pakai Ya Kodohi maling Lebih kasar Ekstrim ngomong Ya Kayak gitu Aku mau ngomong Kayak gitu Sebenarnya Ya biar dia aja Ngomong Maksud aku Tok Saya ngomong Ya itu ya Jadi Itu Nah sekarang Kita membahas Soal Komersial Konten Lebih detail Ya Komersial Konten ini Itu Kita Gak boleh Asal Bikin Betul Jadi ada Beberapa Fokus Yang harus Kita lakukan Ya Betul Apa bro Jadi satu Yang pertama Produk Jadi gini Kita harus Mikir Fokusnya Apa dulu Untuk bikin Komersial Konten ini Kita yang Mau Ditonjolkan Apa dulu Misalkan Kalau baju itu Ditonjolkan Apanya Ini 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 Logonya Misalnya Atau Bentuk Tubuhnya Wanita Itu Yang Ditonjolkan Apanya Sorry Misalkan Gitu Itu Jadi Branding Ini Minta maaf Bukan kita Mau ngomong Masalah Pelecehan Tapi Memang Itu Dunia Komersial Kenyataannya Begitu Jadi Kalau kita Ngomong Ini Ngomong Di musik Kalau Ngomong Artis Perempuan Apa Yang Ditonjolkan Kebanyakan Sex Appeal Betul Betul Paling Enak Itu cowok Guys Mau Jelek Kamu Laku Aja Bener Kan Terus Gak Butuh Makeup Terlalu Banyak Makanya Buat Produser Produser Lebih Enak Ngorbitin Cowok Daripada Cewek Kalau Cewek Itu Ribetnya Minta Ambut Dan Fans Cewek Fans Cewek Lebih Fanatik Ya Maksudnya Fans Jadi Cowok Pasti Cewek Kalau Fans Cewek Lebih Fanatik Dan Dia Mau Beli Produk Sampai Poster Poster Sampai Apa Mungkin Parfum Yang Dipakai Seperti Itu Jadi Tapi Kalau Artis Vanita Kita Cowok Yang Kita Lihat Kecuali Memang Spesial Suara Oke Bagus Itu Kalau Mindset Kita Tapi Mindset Pasar Enggak Kita Ngomongnya Gitu Karena Mindset Kita Mungkin Kayak Orang-orang Luar Negeri Walaupun Tua Masih Dihargai Papan Atas Karena Dia Kelas Ininya Kelas Acting Senior Itu Yang Dihargai Tapi Kalau Kita Sex Appeal Kalau Enggak Sex Appeal Konyol Sekalian Kan Gitu Kan Negak Kalau Enggak Bagus Jelek Sekalian Jadi Itu Fokusnya Apa Pertama Ada Produk Branding Sebenarnya Ada Tiga Langsung Keluarin Sebenarnya Ada Tiga Yang Pertama Produk Branding Yang Kedua Company Branding Yang Ketiga Personal Branding Personal Branding Ini Kayak Kita Ini Ya Gimana Produk Branding Berarti Produk Branding Berarti Kita Fokus Ke Produk Yang Diorbitkan Yang Kedua Company Branding Fokusnya Adalah Perusahaan Jadi Kalau Kalau Kita Buat Komersial Konten Fokusnya Ke Perusahaan Jadi Image Perusahaan Ini Perusahaan Ini Cara Bekerjanya Gini Servis Gini Apa Keunggulannya Perusahaan Itu Yang Ditonjolkan Karyawannya Yang Gini Mungkin Ada Produknya Tapi Kan Porsinya Mungkin Lebih Kecil Yang Ketiga Personal Branding Kalau Personal Branding Jelas Manusianya Kayak Ini Raja Hype Personal Branding Raja Hype Sekarang Nah Itu Maksudnya Gini Jangan Sampai Kita Salah Jangan Sampai Kita Salah Ngawur Jangan Sampai Ngawur Order Nya Apa Yang Kita Mau Misalnya Kita Mau Buat Personal Branding Orangnya Kok Komersial Kontennya Isinya Malah Produk Produk Dia Bawa Produk Banyak Macem Macem Oh ini Dapatkan Ini Nah Keliru Dan Ada Lagi Kasus Nanti Minta Videonya Itu Yang Macem Macem Kayak Film Betul Loh Loh Goyu Loh Jangan Goyu 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 Maksudnya Itu Mau Menampilkan Suatu Event Betul Ya Kalau Event Itu Event Film Gak Apa Festival Film Gitu Ya Terus Kita Bikin Iklannya Kayak Film Gitu Ya Tapi Sebetulnya Yang Ditonjolkan Adalah Event Yang Penting Ketika Orang Lihat Itu Hanya Dengan Waktu 30 detik Atau Bahkan Kurang 1 menit Ya Oke 1 menit Kita Bikinnya 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit Itu Butuhnya Adalah Dalam Waktu 1 menit Orang Yang Awam Pun Yang Tidak Tahu Acara Itu Langsung Oh Ada Acara Ini Oh Ini Ada Acara Ini Oh Tanggal Segini Oh Jam Segini Kalau Kita Terlalu Banyak Macem-macem Naiko Videonya Malah Nggak Nggak Jadi Itu Maksudnya Orang Itu Nggak Lihat Itu Jangan Bikin Iklan Event Seperti Iklannya Sampurna Betul Karena Sampurna Kan Tidak Ada Jangka Waktu Ini Ya Terus Memang Karena Ya Akhirnya Sing Pinter Pinter Tok Sing Dwe Dukun Anu Dukun Sing Ngerti Ya Maksudnya Sing Mau ke acara Itu Yang Punya Kemampuan Dukun Pasti Akan Kedistrik Gitu Tujuannya Kita Ngomong Gini Karena Semuanya Sinematik Bukan Berarti Kita Nggak Bisa Kita Bisa Gampang Buat Itu Cuman Kan Tujuannya Ini Jangan Sampai Kedistrik Sama Yang Sinematik Sinematik Ini Gitu Orang Malah Nggak Fokus Ketuj Tanggalnya Orang Nggak Fokus Ke Jamnya Malah Fokus Waduh Gambarnya Keren Wah Transisinya Bagus Kan Fatal Kalau Kayak Gitu Nah Itu Contoh Paling Gampang Jangan Sampai Keliru Kebalik Balik Kan Tiga Fokus Ini Kan Harus Bener Bener Kalau Mau Fokus Satu Satu Gitu Ya Mungkin Kalau Produk Brand Ini Cocok Misalnya Kamu Launching Produk Ya Kamu Menyebutkan Kelebihan Produknya Apa Ya Gitu Ya Seperti Itu Jadi Itu Ya Itu Semua Untuk Membentuk Image Ya Otomatis Akan Ketika Kita Sudah Fokus Ke Tujuannya Apa Otomatis Image Nya Pasti Jadi Gambarnya Itu Pasti Jadi Kalau Gambarnya Jadi Baru Dibalikin Ke Komersial Konten Ya Itu Bisa Jadi Bahan Lagi Jadi Komersial Konten Karena Image Sudah Terbentuk Dipingpong Lagi Bentuk Image Lagi Menyebar Image Bisa Nyebar Lagi Makin Banyak Jadi Maksudnya Anak Panah Ini kan Maksudnya Setelah Terbentuk Image Image Itu Contoh Misalkan Gini Kalau Produk Itu Testimony Contoh Ya Ketika Produknya Sudah Dipakai Testimony Betul Testimony Akhirnya Testimony Itu Buat Apa Buat Komersial Konten Jadi Komersial Konten Lagi Betul Kalau Company Branding Contoh Si Company Ini Mendapatkan Piala Apa Ya Penghargaan Apa Dari Media Contoh Saya Saya Pernah Gini Pernah Melihat Satu Komersial Konten Yang Isinya Adalah Testimony Tentang Sekolahan Itu Kan Kita Bisa Anggap Bahwa Itu Adalah Company Branding Betul Kalau Sekolah Itu Kan Satu Lembaga Dia Anggap Satu Perusahaan Yang Bergerak Dalam Bidang Pendidikan Bisnisnya Diedukasi Bisnisnya Nah Itu Testimony Dari Orang Orang Tuanya Orang Tua Murid Gimana Ananya Hasilnya Jadi Komersial Konten Personal Branding Ketika Personal Branding Meraih Achievement Itu Jadi Komersial Lagi Meningkatkan Lagi Ngeboost Makanya Guys Jadi Kayak Contoh Kita Melakukan Pekerjaan Pekerjaan Itu Sebetulnya Untuk Membranding Usaha Kita Juga Jadi Apa Bisnis Kita Supaya Orang Karena Kita Di bidang Jasa Orang Supaya Tahu Oh Ya Kita Cara Bekerjanya Begini Sehingga Kalau Aku Bilang Yang Berbicara Itu Bukan Asal Ngomong Jadi Gambar Itu Akan Berbicara Gampang Kalau Ngomong Itu Gampang Tapi Kenyataannya Gimana Kan Itu Kalau Kita Langsung Real Kamu Lihat Aja Kita Nggak Usah Ngomong Malah Kita Ngomong Alakadarnya Kamu Lihat Aja Kerjanya Gimana Itu Juga Suatu Keuntungan Ketika Kita Mempunyai Konten Untuk Konten Untuk Mendukung Usaha Kita Harusnya Begitu Sebetulnya Ini Prinsipnya Sama Apa Yang Kita Lakukan Ini Seperti Ini Jadi Itu Nah Terus Kita Akan Lihat Lebih Detil Lagi Jadi Seperti Commercial Content Itu Contoh Commercial Digital Poster Yang Fokus Ke Product Product Bending Ini Mungkin Ada Contohnya Nah Ini Contohnya Ini Apa Sebuah Digital Poster Dia Menampilkan Ini Gini Aja Kita Coba Langsung Lihat Kita Coba Langsung Lihat Langsung Tahu Ini Produknya Ini Sprite Langsung Tau Kan Jelas Kayaknya Kalau Lihat Itu Seger Seger Kayak Pengen Beli Minum Kalau Dilihat Dari Cara Dia Mengkomposisikan Gambarnya Kemudian Ada Kata Bagus Banget Ini Bagus Banget Soalnya Gambar Itu Memperlihatkan Kalau Kesegarannya Luar Biasa Kamu Kalau Lihat Kepengen Kapas Minum Namanya Digedein Namanya Jelas Digedein Itu Pasti Akan IKG Dan Dia Tidak Lagi Kita Contohkan Dia Tidak Banyak Menggunakan Warna Betul Jadi Ini Adalah Dia Menghighlight Kata-kata Itu Dan Tidak Terlalu Banyak Tulisan Contoh Gini Nyatanya Nyegerin Karena Backgroundnya Langsung Background Putih Dan Itu Nyolok Dimatakan Karena Botolnya Juga Iju Ini Brandnya Dia Juga Komposisi Sama Gambarnya Dijatuhkan Ke Iju Jadi Kontras Ini Prinsip Yang Ini Jangan Salah Ini Dipikir Mateng Betul Ketohnya Sederhana Buat Gini Belum Tentu Sehari Jadi Betul Mereka Mikir Nah Terus Kalau Ngomong Hiasan Hiasan Yang Membuat Itu Kelihatan Mahal Ini Disini Di Gradasinya Ini Gradasinya Kan Dia Ada Gradasi Yang Membuat Itu Elegan Jadi Nggak 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 Norak Pernah Lihat Iklan Iklan Yang Norak Oh Sering Terutama Di provinsi Kita Ini Jadi Cara Mendesain Orang-orang Yang Yang Di pusat Sana Sama Yang Disini Itu Ya Berbeda Tapi Kalau Orang yang Udah Jauh Mainnya Nggak Gitu Itu Itu Warnanya Kan Norak Norak Akhirnya Tulisannya Gak Jalan Kedistract Kedistract Semua Malah Membunuh Diri Sendiri Jadi Itu Guys Ini Adalah Salah Satu Contoh Untuk Yang Produk Produk Branding Terus Kita Selanjutnya Jadi Ke Company Branding Company Branding Itu Berarti Komersial Digital Poster Sama Kita Masih Ke Digital Poster Fokus Yang Ke Company Branding Perusahaan Yang Bergerak Digital Di Bidang Digital Dan Transportasi Nah Ini Lebih Memfokuskan Ke Perusahaan Ini Kalau Bisa Dilihat Kalau Bisa Dilit Kenapa Kita Berfokus Pada Perusahaannya Karena Kata-kata Perusahaannya Berapa Kali Tertulis Disitu Yang Kelihatan Nyata Sudah Tiga Kali Di Dalamnya Disitu Ada Yang Kecil Itu Juga Di Bawah Jadi Ini Salah Satu Contoh Fokus Ke Company Branding Menekankan Ke Perusahaan Dia Dia Produknya Banyak Dia Tidak Kesitu Terus Yang Personal Branding Ini Pasti Semua Bada Tahu Istilahnya Kalau Di Dunia Marketing Itu Edifikasi Dia Memanfaatkan Ketenaran Orang Untuk Kepentingan Komersialisasi Usahanya Jadi Nah Ini Valentino Sorry Eh Salah Valentino Rossi Mereka Adalah Pembalap Sehingga Yang Sudah Pernah Juara Dunia Apalagi Ini Legend Living Legend Valentino Rossi Jadi Dia Memanfaatkan Popularitas Atau Legendaritas Betul Dari Seseorang Untuk Mendrive Produknya Jadi Orang Akan Berbikin Wah Legend Aja Pake Yamaha Ini Ini Kalau Lebih Tepatnya Si Edifikasi Si Namanya Jadi Contoh Misalnya Kita Masuk Ke Restoran Terus Ada Foto Artis Artis Yang Pernah Makan Nah Itu Edifikasi Kalau Istilahnya Di Marketing Itu Dia Memanfaatkan Pikirnya Wih Ditekani Artis Artis Ini Tapi Itu Proses Yang Lumrah Asal Izin Sama Orangnya Kembali Lagi Kalau Ini Dibayar Pasti Sebetulnya Kalau Pake Muke Gue Muke Herisu Minta Izin Dulu Untuk Komersialisasi Kita Tidak Masalah Yang Penting Izin Yang Penting Izin Ada Etitudenya Gitu Jadi Itu Nah Kemudian Ini Sudah Kita Singkirkan Dulu Kita Ngomong Soalnya Komersial Komersial Video Nah Ini Komersial Video Ini Produk Branding Sebentar Saya Coba Lihat Slide Ini Ada Contohnya Harusnya Ada Tapi kan Video Jadi Panjang Ya Nah Intinya Ya Itu Tadi Misalkan Ini Kita Ambil Gambar Angle Angle Yang Kita Mau Menonjolkan Apa Namanya Muk Ini Gitu Ya Kita Ambil Angle Angle Dramatis Misalkan Cara Bikinnya Gimana Angle Angle Yang Seperti Itu Ya Dan Banyak Lagi Siapa Yang Maka Kalau Misalnya Kalian Bingung Boleh Tanya Lewat Comment Oh Betul Gimana Bikin Commercial Video Yang Product Branding Ya Nanti Ada Petunjuk Dari Yang Di Atas Kemudian Company Branding Nah Ini Biasanya Bikin Company Profile Jadi 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 Kadang Kita Ambil Gambar Misalkan Dia Pabriknya Ada di Tepi Gunung Indah Banget Di Ambil Dari Drone Nah Itu Salah Satu Dia Membangun Image Ini Perusahaanku Ini Enggak Enggak Kacang Kaleng Kalau Dulu Mungkin Company Profile Banyak Berupa Dokumen Dokumen Kertas Tapi Kalau Sekarang Itu Company Profile Company Blending Itu Semua Dalam Bentuk Video Jadi Orang Lebih Lebih Percaya Lebih Kelihatan Kalau Bergerak Itu Lebih Enak Dilihat Lebih Percaya Lebih Tapi Banyak Juga Yang Masih Dujuk Yang Enggak Yang Buat Company Profile Tapi Enggak Ada Company Banyak Bro Oh Ya Abel Abel Begitu Dilihat Dunang Di Perusahaan Tidak Itu Karena Tidak Menunjukkan Gambar Gambar Juga Yang Misalkan Letak Locus Deliktinya Waduh Ngomong Bahasa Hukum Ngomong Locusnya Dimana Kan Kalau Misalkan Kamu Ambil Drone Misalkan Dia Posisi Di Puncak Bogor Ada Contoh Sekarang Banyak Lagi Musum Masalah Trading Dan Crypto Ini Kalau Kita Lihat Di Youtube Iklannya Rata Rata Kayak Gitu Semua Kan Company Branding Sebenarnya Dia Tapi Tidak Jelas Company Company Dimana Tidak Tau Cara Kerjanya Gimana Mereka Hanya Menyajikan Bahwa Kalau Kamu Pengen Kaya Kamu Untung Untung Padahal Ruginya Banyak Rugi Banyak Sekarang Logikal Kalau Kayak Gitu Ini Melenceng Sedikit Kita Ngomong Ini Kan Sama Yang Kita Bahas Yang Awal Masalah Pasar Modal Yang Komoditinya Mungkin Ini Lebih Jelas Lagi Maksudnya Gini Kalau Sekarang Saya Pernah Beberapa Kali Kalau Dulu Bukan Crypto Dulu Dulu Itu Masih Token Token Jadi Ada Yang Namanya U Token Ada Macem Macem Belakangnya Token 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 Sebenarnya Sama Sama Sebenarnya Itu Karena Apa Karena Yang Membuat Itu Naik Dan Turun Itu Semuanya Bukan Fundamental Jadi Kita Nggak Bisa Ngecek Kinerjanya Gimana Beda Beda Kalau Sama Saham Kalau Kita Ngomong Saham Kita Bisa Ngecek Itu Isu Perang Ini Efeknya Nanti Kemana Itu Bisa Dipelajari Tapi Kalau Sudah Ngomong Crypto Terus Kemarin Itu Token Sakar PDW Yang Membuat Isu Adalah Orang Terkenal Dan Itu Cuma Isu Bener Dalam Tanda Isu Itu Berarti Persepsi Maksudnya Pandangan Kita Terhadap Orang Itu Gimana Kalau Kita Suka Sama Orang Itu Kita Pasti Akan Beli Dan Mereka Akan Naik Hanya Beli Dan Jual Tapi Kita Nggak Bisa Ngecek Makanya Akhirnya Pamer Kekayaan Pasti Yang Dijual Pasti Kekayaannya Orang Ngiler Kalau Kena Wah Saya Dapat 5M Dalam Waktu Satu Minggu Sampai Nggak Ngiler Jujur Iya So Bro Jadi Kalau Kita Ngomong Soal Crypto Crypto Itu Masih Beda Sama Pasar Modal Lain Tapi Pasar Modal Pun Ada Yang Orang Jualan Itu Sejenis Crypto Tapi Tidak Mengiklankan Seheboh Kayak Kayak Itu Yang Kita Pernah Bahas Misalkan Dia Ngomong Masalah Komoditinya A B Pokoknya Kalau Tidak Ada Barangnya Itu Konyol Gitu Aja Nggak Seperti Pasar Modal Yang Kita Tahu Seperti Yang Kita Bahas Di Episode Berapa Satu Episode Satu Kita Kan Bahas Soal Pasar Modal Yang Kadang Kadang Ada Orang Orang Memanfaatkan Pergerakan Pasar Modal Saja Tapi Dia Mengeruk Uang Dari Orang Orang Dikumpulin Dia Itu Cuma Sebagai Barometer Dia 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 Bekerja Tapi Sebenarnya Komoditinya Nggak Ada Saham Nggak Ada Ya Dia Ngomongnya Komoditi Kopi Emas Suka Suka Lula Suka 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 Lula Sebetulnya Cuma Nyetor Duit Terus Kamu Trading Pakai Barometer Yang Punya Reuters Apalah Gitu Jadi Kalau Crypto Lebih Nggak Jelas Lagi Kalau Kaya Nggak Mental Lebih Nggak Jelas Lagi Karena Komoditi Juga Ada Ada Yang Bener-bener Diperdagangkan Adalah Yaitu Koinnya Atau Tokennya Atau Itulah Kalau Token Listrik Masih Mending Ada Ada Hasilnya Ada Listrik Yang bisa Kita Nikmati Token Token Listrik Sebenarnya Crypto Itu Ide Bagus Ide Cripto Itu Bagus Cuman Masalahnya Pengguna Itu Orang-orang Yang Memanfaatkan Itu Sebetulnya Yang Kembali Lagi Apapun Itu Kita Pernah Bahas Ilmu Pun Itu Bisa Untuk Menyesatkan Orang Atau Untuk Membantu Orang Pilihannya Cuman Dua Itu Kita Punya Kemampuan Mau Bantu Orang Atau Menyesatkan Karena Sama-sama Nggak Tahunya Kan Sama-sama Nggak Tahu Dan Sama-sama Gampang Untuk Dilakukan Ya Betul Jadi Kalau kita Tersesat Di Hutan Kita Tahu Jalan Ada Orang Nanya Jalan Kemana Tinggal Ngomong Kalau ke Kanan Kita Sesatkan Dia Kekiri Ternyata Dia Benar Memang Jalan Itu Yang Ditanya Itu Sama Itu Kemudian Commercial Video Yang Kita Ngomong Ini Kan Apa Yang Ada Di Kepala Kita Kita Mau Mengajak Orang Jadi Orang Akan Melihat Oh Ya Persona Personal Ini Yang Ngomong Ini Ternyata Ngerti Apa Yang Di Ngomong Dan Itu Sesuai Yang Aku Butuhkan Ternyata Ada Beberapa Ilmu Yang Aku Butuhkan Nah Bisa Nah Itu Nanti Akan Bisa Berkesinambungan Untuk Mendapatkan Pundi-pundi Yang Lain Misalkan Kita Misalkan Offline Untuk Seminar Kayak Gitu Ya Tujuan Kayak Kesana Bisa Nyambung Nyambung Kelain Atau Dia Mau Jual Produk Jadi Dia Bisa Memanfaatkan Dia Sendiri Dan Dia Bisa Mengajak Orang Untuk Ngebooster Personal Branding Dia Secara Commercial Video Atau Dia Bikin Kita Pernah Bikin Yang Satu Arah Juga Cerita Seorang Ibu Rumah Tangga Yang Dia Sekarang Berbisnis Seperti Ini Yang Cuma Satu Menit Dia Menjelaskan Semuanya Jadi Orang Oh Iya Ibu Rumah Tangga Ini Bisa Berbisnis Kenapa Aku Enggak Itu Salah Satu Contoh Dan Selanjutnya Behind The Scene Ini Maksudnya Gimana Bro Ketika Kita Membuat Proses Untuk Membuat Komersial Konten Itu Jangan Lupa Behind The Scene Itu Jangan Dibuang Dan Kalau Bisa Bagaimanapun Caranya Entah Itu Dari Handphone Entah Itu Dari Kamera Action Cam Atau Apa Yang Kecil Kecil Itu Dikumpulkan Sebisa Mungkin Dikumpulkan Karena Apa Itu Nanti Keluar Itu Why Kenapa Behind The Scene Itu Sangat Penting Bisa Dijelaskan Ya Itu Karena Gini Zaman Sekarang Itu Orang Itu Yakin Ketika Kita Memperlihatkan Dapur Kita Jadi Behind The Scene Itu Salah Satu Cara Untuk Supaya Kita Mau Memperlihatkan Oh Inilah Prosesnya Proses Pengerjaannya Seperti Ini Artinya Biar Tidak Main-main Tidak Asal Mindah-mindah Jadwal Terus Tidak Komit Dengan Sesuai Perjanjian Bahwa Proses Itu Melibatkan Banyak Orang Satu Melibatkan Banyak Perangkat Ya Sorry Mungkin Ketika kita Ngomong Komersial Kita harus Benar-benar Semua Matang Dari Segi Kamera Contoh Gini Podcast Kita Ada Berapa Kamera Satu Dua Tiga Empat Lima Ada Lima Kamera Ini kamera Yang resmi Yang Tidak Resmi Yang Behind The Scene Kita Ambil Dari CCTV Contohnya CCTV 1 2 Ada 2 Disitu Ya Itu Kita Kita akan Tunjukkan Ke orang Hype Techno Ini Prosesnya Kayak apa Shutingnya Kayak apa Jadi Tidak Asal Oke Narasumber Yuk Kita Ngomong Tidak Begitu Jadi Narasumber Narasumber Kita Akan Kumpulkan Poin Poin Apa Apa Yang Kita Bicarakan Supaya Pembicaraan Itu Terarah Betul Ya Berarti Tidak Boleh Udah Janjian Tempat Terus Langsung Main Rubah Aja Apalagi Belum Ngomong Sama Narasumber Narasumber Itu Yang Agak Saya Kemarin Sempat Aduh Kok Ngawur Gini Ya Jadi Padahal Kita Sudah Video Konferens Ya Video Kita Sekarang Gini Dari Video Konferens Kita Sudah Menunjukkan Keseriusan Kita Artinya Setiap Pembicaraan Kita Rekam Kita Rekam Dan Ada Bukti Digital Semua Dan Kalau Ada Yang Tidak Komit Itu Berarti Menunjukkan Profesionalitas Sendiri Seperti Apa Jadi Kalau Kita Intinya Disini Kita Behind The Scene Ini Ya Contoh Video Konferens Itu Juga Behind The Scene Proses Akan Menuju Produksi Ya Jadi Ini Yang Penting Ini Tadi Kalau Nyambungnya Kesini All Content Must Be Produced Profesional Ya Profesional Itu Dari Semua Sisi Betul Semua Sisi Itu Apa Contohnya Apa Bro Ya Mulai 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 Dari Janjian Waktu Waktu Itu Harus Profesional Tempat Kalau Sudah Ditetapin Ya Jangan Dirubah Itu Pertama Terus Tempat Juga Kayak Gitu Soalnya Gini Bro Misalnya Kita Janjian Tempat Aja Kasus Kayak Kemarin Sebelum Kita Berangkat Minimal Kita Itu Mesti Survei Lewat Apa Yang Ada Di Internet Jadi Foto Fotonya Dia Dari Situ Kita Bisa Membayangkan Oh Posisinya Kayak Gini Posisinya Kayak Gini Nanti kita Ambil Spotnya Dimana Apalagi Kita Mau Bawa Drone Bawa Drone Itu Kan Oke Ini Secara Udara Diambil Kalau drone Itu Jujur Saja Lebih Banyak Pantangannya Kalau Kita Cuma Kamera Kamera Asal Naruk Bisa Tapi Kalau Drone Tidak Bisa Ketika Di Atas Ada Halangan Sudah Tidak Bisa Dipakai Kita Harus Melihat Environment Environment Seperti Apa Memungkinkan Karena Kita Juga Mau Hasilnya Bagus Seperti Walaupun Drone Ada Perencanaan Terbang Ini Harus Kemana Itu Mungkin Tidak Dipahami Sama Orang Mungkin Tidak Pernah Tidak Pernah Lihat Tidak Tidak Produksi Itu Apa Mereka Tidak Tidak Kepikiran Sampai Segitu Gampang Dipikir Cuma Ngomong Ngomong Pake Handphone Pake Kamera Ditaruh Selesai Contoh Kita Ada Proses Audionya Sendiri Yang ini Direkam Audionya Ini Sendiri Gambarnya Supaya Apa Kualitas Audionya Bagus Kenapa Kita Buat Kayak Gini Ini Kan Butuh Waktu Tidak Tidak Cuma Sehari Buat Gini Terus Jangan Mikir Ini Tidak Ada Fungsinya Cuma Buat Liasan Salah Ini Fungsinya Jelas Untuk Meredam Meredam Karena Kita Mau Ngomong Bukan Meredam Audio Kalau Misalnya Tidak Mikir Masalah Ini Hasilnya Ya Tau Sendirilah Kita Masalah Podcast Podcast Itu Berarti Omongannya Harus Clear Harus Clear Orang Bisa Dengar Semua Betul Berarti Informasi Itu Harus Clear Betul Karena Gini Kegagalan Audio Itu Adalah Kegagalan Semua Sudah Audio Apalagi Jadi Gini Bedakan Ngomong Podcast Sama Talksio Betul Kalau Talksio Itu Situasinya Banyak Orang Itu Tidak Apa-apa Kita Ngomong Tidak 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 Tapi Kalau Ngomong Podcast Esensinya Adalah Suara Betul Nah Sekarang Berkembang Podcastnya Jadi Video Kayak Gini Kalau Dulu Podcast Ada Apps Podcastnya Itu Memang Khusus Podcast Dan Itu Cuma Suara Ya Kayak Kita Dengerin Radio Ya Sama Sebenarnya Ini Suara Juga Bisa Didengarkan Suara Kalau Ini Kalau Nggak Lihat Saya Sambil Tidur Dengerin Ya Masuk Youtube Saya Setel Tapi Saya Nggak Lihat Gambarnya Itu Juga Yang Aku Kemarin Ngomong Sama Mem Arum Ya Bahwa Audio Itu Sebetulnya Lebih Kekuatannya Lebih Kuat Daripada Gambar Kalau Ini Gambar Jadi Tapi Audionya Nggak Jadi Buang Gagal Sudah Nggak Bisa Dipakai Jadi Itu Guys Jadi All Contents Must Be Produced Profesional Jadi Persiapannya Pre-production Itu Tadi Kita Masih Ngomong Pre-production Contoh Kalau Kita Bikin Materi Gini Ini Juga Butuh Waktu Misalkan Ada Narasumber Datang Kita Kerjakan Secara Profesional Kenapa Harus Ada Persiapan Persiapan Karena Ini Juga Harus Disiapkan Nggak Langsung Jadi Itu Produksinya Nanti Setelah Produksi Ada Editing What next Editing Terus Kedua Publisitas Publisitas Ya Tolong Dibantu Sama Semuanya Untuk Ngeshare Ngeshare Kita Sendiri Kepentingan Dua Pihak Kita Punya Kepentingan Bukan Merasa Oh Lu kan Yang Butuh Gua Ya Kalau Ada Orang Seperti Itu Kita Tinggal Aja Bye Bye Aja Kalau Ada Orang Merasa Kaya Gitu Makanya Banyak Orang Yang Kita Ajar Narasumber Nggak Mau Nggak Kita Pasal Banyak Yang Mau Jadi Intinya Kalau Dia Merasa Bisnisnya Ini Ingin Berkembang Dia Pasti Mau Seperti Contoh Nanti Pak Sunano Kedepan Kita Bahkan Kita Mau Dikasih Tempat Apa Kita Mau Dikasih Tempat Di Mall Minimal Meskipun Kalau Tidak Dikasih Tempat Minimal Kita Bisa Eksklusif Grand Opening Dia Betul Sama Kita Sudah Ada Deal Bahwa Kita Mau Masang Layar Jadi Podcast Kita Akan Diputer Di Warung Bakso Itu Suatu Mutual Kerjasama Yang Simbiosis Mutual Yang Bagus Banget Itu Nggak Ada Yang Soal Lu Butuh Kita Sama 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 Dia Profesional Nah Biasanya Bro Yang Orangnya Itu Rendah Hati Terus Profesional Itu Bisnisnya Emang Gede Jadi Nexting Ece Itu Biasanya Sok Artis Sok Dibutuhin Itu Malah Bisnisnya Yang Ece Bahkan Yang Bisnisnya Bagus Dia Merasa Itu Selalu Sejajar Dan Dia Melihat Opportunity Gini Bro Karena Menurut saya Jangan Pernah Merendahkan Orang Lain Ya Betul Entah Itu Teman Bisnis Atau Entah Itu Calon Klien Atau Apa Jangan Pernah Merendahkan Karena Apa Kita Nggak Tahu Dia Itu Seperti Apa Dan Kita Kita Juga Nggak Mau Direndahkan Betul Bukan Masalah Kita Merendahkan Kita Karena Ketika Ketika Kita Direndahkan Oh Berarti Kamu Segitu Aja Menghargai Bisnismu Segitu Aja Apalagi Menghargai Yang Lain Itu Sebagai Contoh Profesionalism Pre Production Post Production Profesional Semua Nanti Duit Pasti Ngikuti Betul Ya Betul Oke Itu Contohnya Fokusnya Itu Jangan Duit Terus Ini Ada Things To Be Concern About Contoh Ini Kalau Kita Sudah Masuk Itu Teknis Jadi Secara Komersial Hal Yang Kita Ngomong Sekarang Langsung Ke Proses Pembuatannya Proses Produksi Jadi Commercial Digital Poster Kita Ngomong Soal Commercial Digital Poster Apa Yang Diperhatikan Ketika Kita Membuat Commercial Digital Poster Ya Oke Bro Bisa Dimulai Bro Waktu Dan Tempat Saya Persilahkan Yang Pertama Yang Paling Masalah Adalah Ukuran Tulisan Media Pixel Ukuran Gambar Tulisan Ya Intinya Apa yang Mau kita Tonjolkan Kita Harus Benar Mikir Masalah Ukurannya Dan Jangan Sampai Kita Tayakan Kalau Digital Poster Jangan Sampai Kamu Buat Gambar Yang Tujuannya Adalah Di TikTok Dalam Arti Dalam Tanda Kutip Ini Dilihat Lewat Handphone Tapi Kamu Buat Tulisannya Kecil Kecil Kan Konyol Tidak Bisa Dibaca Gitu Ya Pixelnya Tidak Buruk Jadi Sesuai Medianya Misalkan Contoh Gini Konkretnya Ini Kita Mau Tampilkan Di Layar Screen Ini Ya Kita Mesti Tahu Pixel Rate 1920 X 1080 Ya 1080 Pixel Atau Minimal 720 Pixel Kalau Bisa Buat Sendiri Soalnya Kalau Nyomot Itu Kadang Tulisan Kecil Dibesarin Jadi Kecah Kalau Asal Nyomot Itu Begitulah Bro Ya Itu Kerugiannya Asal Nyomot Sudah Orijinal Kamu Dituntut Orang Terus Gambarnya Elek Bisan Ya Itu Ada Yang Ini Satu Sama Dua Ini Kayaknya Jadi Satu Ini Otomatis Kalau Readable Fonts Aku Pilih Font Yang Mudah Dibaca Jenisnya Jenisnya Yang Mudah Dibaca Yang Tidak Terlalu Melungker Tulisannya Panjang Tapi Melungker Itu Biasanya Tulisan Script Itu Biasanya Anak Perempuan Yang Suka Tapi Kadang Ya Itu Lagi Kalau Kita Ngomong Ego Jadi Kalau Membuat Produk Ego Itu Harus Ditaruh Sama Kalau Mau Bikin Musik Begitu Tujuannya Apa Kalau Kayak Kita Mau Bikin Just Coming From Your Heart Memang Idealisme Kita Tapi Ketika Kita Mau Bikinin Orang Oh Ini Begini Begini Iya Kita Harus Letakkan Ego Itu Sama Ini Readable Fonts Ya Yang Kita Suka Tapi Tidak Kebaca Taruh Dulu Taruh Readable Fonts Kalau Mau Buat Pajangan Di dinding Mungkin Oke lah Yang Dalam Tanda Kutip Bisa Dilihat Lebih Lama Supaya Kita Bisa Lihat Fontnya Sesama Itu Tidak Apa Ya Jadi Ojo Ruwet Ruwet Betul Yang IKG Kalau Saya Biasanya Ngomong Semua Apa Picture Ya Semua Gambar Kalau Ditujukan Untuk Iklan Itu Harus IKG Dan Begitu Kita Lihat Sklebet Gitu Sudah 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 Ini Terus Nyambung Color Ketiga Color Combination Ya Kita Contohkan Ini 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 Kan Gak Aneh Tapi Semua Kebaca Kenapa Karena Color Combination Tepat Kita Enggak Ngomong Benar Salah Tidak Ada yang Benar Tidak Ada yang Salah Kita Enggak Ngomong Benar Masa Tapi Kita Melakukan Tepat Contoh Ini Walaupun Kecil Kan Kelihatan Karena Contrast Commercial Digital Poster Contrast Dengan Hitam Ini Juga Nah Yang Sana Juga Color Combination Kita Gak Mau Pake Hitam Lagi Kita Mau Biru Tapi Birunya Dongker Supaya Putihnya Kelihatan Ini Sebenarnya Prinsip Prinsip Sama Yang Kita Pakai Ketika Kita Mendesign Sebuah Commercial Digital Poster Saya Pernah Buat Gini Saya Mikir Ini Tulisan Supaya Orang Kan Saya Mau Pasang Di Jalan Raya Supaya Orang Sekali Lihat Langsung Dapet Apa Yang Dimaksud Background Saya Kasih Putih Tulisannya Saya Kasih Merah Eh Sorry Bukan Putih Kuning Kuning Tulisannya Saya Kasih Merah 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 Benar-benar Nyala Supaya Apa Nusuk Di Mata Iya Jadi Orang Nggak Nggak Apalagi Kalau Warna Merah Itu Kan Paling Jauh Dilihat Dari Jauh Itu Langsung Kelihatan Makanya Kalau Saya Suka Pakai Kuning Sama Merah Kontras Sekali Itu Dan Jelas Sekali Kalau Di Spanduk Terutama Spanduk Nah Kemudian Contoh Color Combination Yang Ini Yang Kita Bisa Bedakan Ketika Kita Membuat Background Color Background Color Itu Kalau Kita Menggunakan Macam Macam Color Itu Yang Senada Jangan Yang Kontras Malah Background Kalau Background Dan Tulisan Harus Kontras Tapi Kalau Background Mau Berubah Itu Kadang Yang Senada Kayak Grey Sama Kalau Coklat Coklat Muda Sama Ini Cari Warnanya Mungkin Kuning Jadi Nyolok Kalau Background Jangan Terlalu Banyak Warna Malah Betul Kalau Background Terlalu Banyak Warna Nanti Akhirnya Tulisannya Tidak Kebaca Ya Mungkin Background Itu Kita Grayscale Contoh Kayak itu Bisnis Sebot Empat Contoh Contoh Yang Ada Disini Semua Pake Prinsip Membuat Digital Poster Kalau Mau Pengen Tahu Ya Main Main Kesini Ya Boleh Ya Jadi Itu Nah Ini Semua Jadi Ini Masih Terus Ada Space Distribution Ini Masih Terus Bisa Dibaca Disini Boleh Jadi Space Distribution Ini Ada Space Distribution Kemudian Itu Mendistribusikan Yang Tepat Tulisan Tulisannya Ya Jadi Mendistribusikan Ya Proporsi Tulisannya Dalam Satu Kotak Ini Proporsi Tulisannya Gimana Ini Berarti Kemudian Jadi Membaginya Ini Membagi Tempat Jadi Tempatnya Tidak Ada yang Kosong Semua Terisi Dengan Proposional Kemudian Quality Picture Nah Itu Tadi Yang Main Comot Itu Ngomot Ngomot Gambar Terus Pecah Pecah Dipasang Aja Jadi Itu Quality Picture Penting Dan Sebisa Original Kalau Bisa Buat Sendiri Kalau Kita Pakai Kamera DSLR DSLR Itu Gambarnya Pasti Bagus Nah Sebetulnya Ini Tips Ya Poster Poster Itu Akan Bagus Gambarmu Ngambilnya Bagus Kamu Ngambil Fotonya Itu Bagus Poster Itu Pasti Bagus Itu Sama Kayak Kalau Kita Recording Kalau Kita Loading Itu Benar Mau Dimix Apa Aja Itu Enak Sama Kayak Gitu Jadi Itu Prinsip Prinsip Semua Hal Itu Prinsip Tidak Berbeda Sama Aja Tapi Cuma Medianya Berbeda Kemudian Less Info Ini Less Info Jangan Terlalu Banyak Jangan Panjang Panjang Poster Ya Tapi Kalau Masalah Ini Ngomong Digital Poster Karena Digital Poster Prinsip Sama Mau Kita Taruh Digital Mau Kita Taruh Build Bought Karena Dia Sepert Poster Jadi Membuat Orang Curious Ya Biar Orang Penasaran Apa Ini Apa Ini Sehebat Apa Produk Ini Akhirnya Dia Menggali Info Nah Ketika Dia Mau Menggali Info Kita Punya Caption Disitulah Kita Jelaskan Banyak Karena Ada Hubungan Juga Sama Search Engine Optimizer Disitu Jadi Itu Kenapa Dimana Posisi Kita Melakukan Ini Detail Kapan Kita Yang Less Info Kita Mesti Pinter Pinter Dan Itu Bisa Tahu Kalau Kita Banyak Melakukan Harus Banyak Bikin Reaksi Orang Gimana Statistiknya Harus Dilihat Luar biasa Statistik itu Penting Kemudian Elegant And Simple Elegant Itu Harus Kelihatan Mahal Elegant Kelihatan Mahal Tapi Simple 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 Kalau Terlalu Ruwet Malah Ruwet Tidak Tidak Bagus Biasanya Gitu Karena Tidak Tidak Bisa Fokus Orang Tidak Bisa Fokus Lihat Kita Ini Kan Ngomong Masalah Iklan Bedakan Jangan Sampai Dicampur Adukkan Dengan Karya Seni Kalau Karya Seni Lain Ceritanya Semakin Ruwet Semakin Dihargai Belum Tentu Tapi Kalau Ngomong Komersialitas Lebih Simple Biasanya Kalau Karya Seni Lebih Ruwet Kalau Sudah Punya Nama Berani Ruwet Kalau Karya Seni Denikmatinya Berlama Lama Jadi Dia Bisa Melihat Itu Lama Supaya Tahu Ini Gini Tapi Kalau Ngomong Masalah Iklan Harus Sudah Dapat Harus Sudah Ngerti Orang Yang Lihat Mau Ruwet Ya Nggak Kebaca Semua Gitu Ya Nggak Dapat Semua Ya Itu Juga Kenapa Kita Menggunakan Baju Tidak Pakaian Adat Itu Simple Alasan Karena Banyak Pakaian Adat Yang Ruwet Makanya Kalah Perang Loh Iya Pakaian Murwet Mempersiapkan Army Itu Gimana Kalau Army Itu Sebetulnya Harus Simple Cepet Pegang Senjata Door Tapi Kalau Kita Masih Ngelibet Gini Bener Nggak Gini Ya Itu Sebetulnya Kalau Dari Penelitian Juga Ada Kenapa Army Kita Kalah Cepet Dulu Dulu Jamannya Raja-Raja Itu Paham Ya Maksud Jadi Itu Sebenarnya Semua Berhubungan Sama Di Desain Seperti Itu Jadi Bukan Di Hubung-hubung Memang Kayak Gitu Jadi Itu Ini Adalah Semua Kesatuan Satu Kesatuan Yang Memberikan Impresi Jadi Mengimpresi Orang Yang Melihat Ketika Kita Semua Sudah Memenuhi Ini Impresi Orang Pasti Pasti Akan Ada Yang Didapat Dari Impresi Impression Dan Reaksinya Apa Kemudian Jadi Itu ya Kalau kita Ngomong Digital Poster Nah Sekarang Kita Ke Masalah Video 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 Sama Intinya Prinsipnya Sama Cuma Yang Yang Disiapkan Berbeda Kalau Misalkan Digital Poster Foto Kalau Video Kita Siapkan Audio Ada Audio Ada Kamera Angle Semua Kalau Detailnya Belajar Kesini Belajar Sama Habibi Nanti Jadi Kita Langsung Aja Ke Hal Yang Mesti Diperhatikan Nah Ini Langsung Yang Harus Diperhatikan Oke Bro Ada Beberapa Hal Yang Mirip Satu Dua Ini Mirip Yang Ketiga Ini Bedanya Di Color Grading Color Grading Itu Dalam Arti Kalau Ketika Kita Membuat Satu Konten Terutama Berlainan Alat Itu Jangan Sampai Perbedaan Colornya Terlalu Nyolok Harus Ada Temanya Harus Ada Temanya Tema Warnanya Sudah Kita Pilih Dari Awal Itu Penting Karena Memberikan Kesan Lagi Ke Orang Kita Kasih Contoh Gini Loh Guys Kayak Film Hollywood Kalian Jangan Asal Nonton Jadi Perhatikan Yang Gitu Film Hollywood Itu Selalu Ada Tema Warna Gak Mungkin Dari Mulai Film Awal Sampai Peteng Peteng KB Batman Contohnya Itu Memang The Dark Night Jadi Kabarnya Peteng Kadang-kadang Gak Keto Ini Ngapain Kadang Gitu Tapi Memang Gitu Kalau Dibuat Terang Yang Gak The Light Night Bukan The Light Night Bukan Laknat Light Night Ya Itu Masalah Color Grading Kemudian Ini Ada Yang Bedi Lagi Format 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 Itu Ya Kalau Sekarang Di Youtube Kita MP4 1080 Pixel Minimal Full HD Pixel Nya Harus Diatur Benar Kita Mesti Tahu Hal Begitu Ya Jangan Gini Jangan Latah Maksud Maksud Itu Gini Sekarang Ini Sudah 60 FPS Lebih 60 FPS Lebih Dan 8K Katanya Tapi TV Gak ada 8K Itu Permasalahan Kebanyakan Orang Buat Wah Bisa Buat Konten 8K Buang Gak Padahal Waktu Ditayangkan Gak ada 8K Gak ada 8K Dan TV Nya Juga Belum Sampai Sekitu Semua Kan Yang Ada Ada Yang Bisa 8K Tapi Banyak Faktor Lain Yang Menyebabkan Itu Akan Turun Misalnya Kamu Lihatnya Di Youtube Kalau Youtube Band Bidnya Berapa Kamu Bisa Nyetel At Ciam Tolong Kasih Tahu Provider Sama Saya Jadi Kalau Sekarang Itu Sebetulnya 1080p Ya Sekarang Masih 1080p Ya Mulai Ke 4K Mungkin Mulai Tapi Masih Masih 4K Masih Berat Terus Kedua Ngedit Soro Ya Otomatis Speknya Harus Tambah Tinggi Speknya Tambah Tinggi Harus Harus Semua Nambah Bisa Satu Satu Kali Podcast Dua Minggu Baru Selesai Kalau Caranya Kayak Gitu Belum Lagi Nanti Kalau Crash Tidak Kuat Putus Di Tengah Makanya Itu Itu yang Sebetulnya Makanya Lakukan hal yang Perlu saja Secukupnya Kalau Sekarang Ngomongnya HD Kalau Digital Digital Itu Sebetulnya Ke 1080 Aja Itu Sudah Sekarang Sudah Maju Full HD TV Yang Digital Segitu Kalau Kalian Lihat Iklan Yang Di TV HD Tapi Gambarnya Jadi Kecil Itu Karena Si Produsennya Nyetornya Itu Lebih Kecil Dari HD Jadi Gambarnya Terkotak Itu Penjelasannya Kenapa Ada Iklan Yang Kota Ada Yang Full Karena Gambar Aslinya 720 Dan Sekarang Sudah Ke 1080 Itu Hal Yang Perlu Tahu Kemudian Durasi Itu Penting Space Distribution Sama Prinsip Tadi Proporsi Duration Waktu Waktu Komersial Berapa Berarti 15 30 15 30 1 Menit 60 Jadi Kalau bisa Bikin 60 Maksimal Soalnya Kalau terlalu Lama Orang Males Tapi Kalau terlalu Lama Tidak jadi Komersial Sudah tidak Kategori Komersial Komersial Yang tidak Umum Bayar Ke tempat Naruhnya Itu Lebih Terlalu 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 Kenapa Instagram Juga Videonya Yang Untuk Apa itu Apa itu Namanya Fit Fit Untuk fit Itu Hanya Satu Menit Karena Dia Sebetulnya Meniru Prinsip Prinsip Film Hollywood Coba Coba Lihat Iklan Iklan Yang ada TV Transisinya Apa Aneh Enggak Cuma Cut 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 Yang Aneh Aneh Itu Biasanya Adalah Film Superhero Trailernya Itu Aneh Aneh Biasanya Trailernya Tapi Kalau Filmnya Ya Fit Fit Gitulah Dan Itu Aneh 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 Karena Kalau Aneh Aneh Itu Kelihatan Murah Betul Jadi Sebetulnya Itu Adalah Prinsip Mengambil Gambarnya Yang Paling Penting Jadi Yang Membuat Gambar Berbicara Bukan Transisinya Pemanis Tapi Kalau Namanya Gula Terlalu Banyak Gula Gara Sakit Kayak kita Ya Kemudian Picture And Audio Quality Yang Sering Terjadi Di Televisi Ini Aku Kritik Aja Iklan A Sama B Itu Volumenya Gak Sama Jadi Itu Berarti Audionya Gak Dimaster Secara Benar Gitu Ya Itu Masih Terjadi Guys Di TV Komersial Tapi Kalau Yang TV Udah Tingkatnya Nasional Udah Internasional Itu Sangat Diperhatikan Jadi Yang Biasanya TV Lokal Masih Terjadi Itu Salah Satunya Kalau Audio Quality Kita Yang Kita Tampilkan Harus Jelas Juga Audionya Juga Pecah Pecah Tampilkan Aja Ya Makanya Ada Audio Man Khusus Khusus Dan Dia Tahu Soal Recording Soal Ini Harus Itu Bisa Belajar Ada Link Untuk Belajar Basic Recording Langsung Nah Audio Quality Itu Identik Dengan Informasi Yang Harus Disampaikan Itu Harus Seperti Apa Harus Sama Picture Quality Bisa Semual Bisa Tahu Coriocity Ini Bikin Iklan Memang Harus Ada Penasarannya Bikin Orang Penasaran Iklan Itu Harus Bikin Orang Penasaran Ini Elegan Simple Less Info Sama Nah Ini Semua Adalah Hal Hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Satu Kesatuan Untuk Membentuk Lagi Impression Kalau Sudah Impression Dapat Orang Feedback Apa Beli Barang Atau Menggunakan Jasa Kita Atau Menggunakan Jasa Kita Dalam Memproduksi Itu Yang penting Kalau Kita Sama Produk Jadi Ini Guys Episode Digital Marketing Yang Kita Mau Share Sama Kalian Semua Jadi Ini Sudah Sampai Di Penghujung Digital Marketing Yang Kita Kuasai Yang Belum Kita Kuasai Akan Kita Kuasai Dan Tonton Episode Sebelum Sebelum Ini Sudah Episode Ketujuh Episode 1 Sampai 6 Nanti Link Ada Di Bawah Ada Link Jadi Gitu Satu Lagi Kita Mau Ngumumin Wah Ini Jadi Hyptekno Berbagi Baik Baik Ada Kaos Itu Baliknya Gimana Baliknya Begini QR QR Code Di Scan Kalau Di Scan Nanti Masuk Ke Channel Hyptekno Kalian Pengen Dapet Ini Caranya Kemarin Ada Yang Beli Kita Itu Mau Undi Dari Bogor Tiba Tiba Mau Beli Berarti Kaos Ini Sangat Menarik Itu Juga Surprise Kita Surprise Kok Ada Yang Mau Beli Kita Mau Kasih Kasih Karena Dia Tidak Mau Kelewatan Jadi Kalian Juga Jangan Kelewatan Ada Saratnya Supaya Kalian Dapetin Ini Kaos Jadi Kita Akan Undi Setiap 2 Minggu Jadi Deket Deketin Yang Namanya Habibi Habibi Ini Yang Menentukan Siapa Yang Menang Siapa Yang Gak Dapet Nah Saratnya Adalah Selain Deketin Habibi Satu Subscribe Hype Techno Subscribe Hype Techno Youtube Channel Hype Techno Disambung Ya Guys Tulisannya Kemudian Follow Instagram At Hype Techno Indonesia Sekali Follow Follow Instagram At Hype Techno Indonesia Kemudian Kalian Comment Di posting Itu Dan Mention 3 teman Kalian Betul 3 teman Kalian Supaya Ikut Bergabung Kemudian Yang terakhir Yang terakhir Di akun Masing-masing Di akun Masing-masing Membuat Foto Yang Se-expresif Mungkin Selfie Selfie Se-expresif Mungkin Mention Ke Hype Techno Indonesia Jadi Mentionnya Adalah Jadi foto Mentionnya Adalah Saya Mau Kaos At Hype Techno Indonesia Betul Nah Nanti itu Kita akan Jelaskan Semua Di caption Caption Lagi Deskripsi Oh Deskripsi Salah lagi Balik Jadi itu Kalian bisa Masuk ke Apa Instagram Hype Techno Nanti semua Akan Dijelaskan Oke guys Jangan lupa ya Subscribe Hype Techno Youtube Channel Kemudian Ikuti Semua Segmennya Kalau mau Tanya-tanya Lebih lanjut Tentang Ini Tentang Digital Marketing Bisa Di comment Bahkan Kalau Commentnya Bagus Akan Kita Jadikan Konten Betul Kita Akan Mungkin Q&A Atau Apa Ya Soalnya Kita Merasa Materi Ini Penting Banget Untuk Era-era Sekarang Ini Pernah Kita Sampaikan Ke UMKM Betul UMKM Yang Pelosok-pelosok Jadi Supaya Mereka Paham Juga Prinsip-prinsip Digital Marketing Supaya Mereka Juga Tidak Ketinggalan Jadi Kalau Yang Mau Undang Offline Kita Juga Oke Bisa 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 Diatur Ya Guys Selain Subscribe Share Like Dan Kemudian Bunyikan Loncengnya Ini Kita Sudah Ada Di Penghujung Acara Jadi Saya Anthony Skywalker Bersama Oke Kita Akan Undur Diri Sampai Jumpa Di Video-video Berikutnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax Terima kasih.